Jenajah pria ini digelilingkan oleh babi hutan yang sangat banyak Seorang ustad memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk mengusir babi-babi itu Atas izin Allah, babi-babi itu hilang dari jenajah Herman Dahulu mereka adalah keluarga yang sangat miskin Hidup di rumah gubuk terbuat dari papan Herman selalu dihina mertua karena tidak memiliki pekerjaan Untuk makan sehari-hari, istrinya harus berhutang di warung tetangga Pemilik warung yang kesal hutang istri Herman yang sangat banyak Akhirnya membiarkan hutang mereka ke orang-orang yang sedang belanja di warung itu Sikap pemilik warung itu membuat istri Herman malu dan sedih Tak lama Herman pun datang ke warung itu Dia tidak terima hutangnya ditunjukkan ke orang-orang yang sedang berbelanja Herman berjanji akan melunasi hutang itu jika dia sudah memiliki pekerjaan Ucapan Herman malah membuat pemilik warung kesal dan menghinanya Emosi Herman yang memuncak akhirnya mengobrak-abrik warung itu Melihat itu warga datang malah mengeroyok Herman Di malam hari sambil mengobatin luka suaminya Istri Herman mengajak suaminya meninggalkan kampung ini Di tengah percakapan memilukan ini Tiba-tiba ada seorang pria misterius mengatakan Dia bisa membantu Herman mendapatkan uang yang sangat banyak dengan waktu singkat Seperti apa cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton!